Intro Shalom Bapak dan Ibu di rumah Bro and Sis, apa kabar? Berapa hari kita sudah ada di rumah Mungkin yang harus pekerja di rumah Atau melakukan kegiatan-kegiatan di rumah Tentu dalam beberapa hari yang ada di rumah itu Bisa mengalami atau mendapatkan hal-hal yang bermanfaat Atau yang baik bagi kita Masalah yang timbul saat ini COVID-19 Yaitu virus yang kecil Tetapi menakutkan sehingga menggoyahkan iman Dari orang-orang yang lebih banyak membaca Dan turut serta membagi WA atau berita yang buruk Kencenderungan kita ingin mencari tahu Dan mendapatkan informasi-informasi Atau berita yang aktual Seputar COVID-19 Cara pencegahannya bagaimana Bagaimana penyembuhannya Obat apa yang dapat menolong Dan mencegah Berapa kasus dan berapa yang meninggal Itu mudah kita ketahui dengan kita Kalau mengklik apps tertentu Dan kita bisa melihat bagaimana Peningkatan-peningkatannya Di dalam tahu-tahuan yang ada Tapi berita yang baik yang telah dilakukan pemerintah Itu yang justru perlu kita perhatikan Misalnya rumah sakit Pertamina sudah disiapkan Bagi orang-orang yang mempunyai kasus maupun Juga yang terdeteksi, terinspeksi Wisma Atlet juga untuk pasien Corona Juga adanya 2 juta masker Yang dikirim dari negara China Ada 500 ribu butir Afigan dan Fafipiravir Obat antivirus yang dari Jepang Dan telah didatangkan Dan yang pemesanannya 2 juta butir Yang masih dalam pemesanan Ada juga 3 juta butir Chloroquine Sudah disiapkan Dan juga pemerintah melakukan Drive-thru tes Corona ala Korea Katanya saya tidak mengerti Seperti apa yang ala Korea Sebagian besar gereja juga sudah mengadakan ibadah Secara online dan streaming Untuk turut membantu Pelaksanaan penjagaan COVID-19 Seturut dengan himbawan pemerintah Dan banyak hal baik yang sudah dikerjakan Tetapi berita baik selalu kurang menarik perhatian Berita yang buruk lebih menarik perhatian Apalagi yang hoax Cepat tersebar Padahal itu hoax Pada umumnya berita yang baik disampaikan Secara sederhana dan jelas Tidak perlu dibumbui dengan bermacam-macam Kalimat-kalimat pujian Atau hal-hal yang wah Demikian juga firman Tuhan Dan kebenarannya Sederhana dan jelas Sebagai nama Paulus Di dalam kolose 2 Ayat 6 Di dalam terjemahan The Message Berbicara sebagai berikut Neh sehat saya untuk Anda Katanya Sederhana dan jelas Kalau dalam bahasa Inggrisnya My counsel for you is simple and straight forward Just go ahead with what you've been given You receive Christ Jesus The master now leave him Kalau dalam bahasa Indonesia yang dikatakan Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu Hendaklah hidupmu Tetap di dalam dia Sederhana dan jelas Demikian juga hamba Tuhan Harus menyampaikan keberanian firman Dengan sederhana dan jelas Dan kemudian dalam kalimat berikutnya Paulus mengatakan Terima apa yang telah diberikan kepada mu Penjelasan yang sederhana Ialah Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu Hendaklah hidupmu tetap Di dalam dia Ini adalah rahasia kehidupan Yang kita ingin alami Sebagai orang Kristen Iman dan keberanian Cinta dan penyerahan Kepercayaan dan kepatuhan yang diperlukan bagi kita Untuk mengambil Langkah Pertama sebagai pengikut Yesus Adalah Sama dengan yang dibutuhkan sekarang bagi kita Untuk terus Bergerak maju Mungkin hari Demi hari kita Melalui saat-saat Yang mungkin lebih baik Atau bisa juga lebih buruk Dalam menghadapi kesulitan Atau di tengah Kemakmuran Dikelilingi oleh teman-teman Atau sendirian Firman Tuhan katakan Dan lanjutkan dengan apa yang telah Ia berikan kepada kita Yaitu Iman Kepada Yesus Kita menerima Yesus Kristus sekarang Tinggal Tetap di dalam dia Berakar di dalam dia Dibangun di atas dia Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan Kepada kita Hendaklah Hati kita selalu melimpah Dengan ucapan syukur Karena itu pesan saya sebagai pastor Lupakan yang kemarin Dan jangan khawatir tentang hari esok Berjalanlah bersama Yesus hari ini dan setiap hari Karena kita sudah memiliki semua yang diperlukan untuk melakukannya Yaitu Iman Kepada Yesus Salam Breakthrough And Blessing Mari kita berdoa Tuhan Kami Mencap syukur atas apa yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami Di hari-hari Yang saat ini Merupakan Hari-hari yang Menjadi kekhawatiran bagi Banyak orang Di dalam dunia ini Di beberapa negara Dan juga di Indonesia Terutama di kota Jakarta Tuhan kami tahu Tuhan Penyertaanmu ada Di dalam engkau Karena engkau Allah Yang senantiasa Menyertai dan memimpin kami Di dalam saat baik dan buruk Di dalam menghadapi kesulitan sekalipun Tuhan Kami tahu engkau ada Di dalam kehidupan kami Kami sudah merima engkau sebagai Tuhan Dan juru selamat kami Yang menguasai kehidupan kami Kami percaya juga Engkau Allah kami Yang memimpin kehidupan kami Terus menjagai kami Memimpin kehidupan kami Melalui masa-masa Yang sedang Krisis ini Tuhan Bagi negara kami Bagi kota Jakarta Dan bagi beberapa orang Yang mungkin Sedang ada di rumah sakit Tuhan Tuhan kau jama semuanya Tuhan Biar apa yang kau kehendaki Boleh terjadi Bagi kami Tapi kami tahu bahwa Rencanamu adalah Rencana damai sejata Dan penuh dengan harapan Terima kasih Tuhan Atas kasihmu Atas kemurahanmu Atas kebaikanmu Tuhan Dan engkau ada Bersama-sama Bersama-sama kami Senantiasa Dan Tuhan Yesus Kami memberkati Setiap jemaat kami Yang mereka mengalami Proteksi ilahi Daripadamu Haleluya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya